Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Dinas Tenaga Kerja bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjo menggelar acara Jalan Sehat yang diikuti oleh ratusan peserta pada Senin 1 Mei 2023 di Gedung Gorbung Karno, Nganjo. Supianto selaku Kepala di Senaker menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya berasal dari perserikat pekerja buruh, melainkan ada pelajar, masyarakat yang ikut serta juga dapat hadiah berupa peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, sepeda, hingga satu unit sepeda motor. Kegiatan hari ini, obis senaper bersama terikat pekerja dan abindul yang ada di tempat yang menggunakan. Ini menegarakan kegiatan secara dehat dan berangka dari udara fitur matemal dan juga pelajar terikat kegiatan dan kegiatan dan kegiatan penjualan kelup yang ada di Kabupaten Nganjo 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 dan juga ada dari pelajar dan juga ada masyarakat peluk. Sudah menjadi tempat yang bersama dan semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjo yang ada di Bukaten Nganjo yang ada di Kabupaten Nganjo yang ada di Kabupaten Nganjo dan bahasa Indonesia ada sepeda motor Lexy presidi beberapa yang namanya Bebas Bebas ada mejen tg ada TV ada sepeda penuh dan lain-lain. Seolah-olah kemudiannya pahala akan memuaskan bagi para pesempat jalan ini. Sebelumnya apa pernah diadakan kegiatan seperti ini, Pak? Sebelumnya apa pernah diadakan kegiatannya seperti ini? Untuk kegiatan yang jalan sehat ini baru kali ini kita lakukan. Selama ini untuk hari Robi kita mengadakan ada lekap terkemah di lakap laksinah dan juga ada dari istri gocah yang ada di balik desa Elito. Sementara itu Bupati Nganjuk Mahen Jumadi juga menegaskan akan membantu berjuang bersama-sama dengan buruh yang nantinya pemerintah dijadikan pihak mediasi dan juga untuk para perusahaan yang akan dibantu dalam mengurusi perizinan. Namun juga harus bisa berkomitmen pada pekerja atau buruhnya. Pemuruhnya pemerintah sekali akan selalu berjuang bersama-sama dengan para buruh. Terima kasih telah menonton! Pemuruhnya jatuh-sama dengan orang-orang yang berjaya dan berjaya berjaya kerana buruhnya bahawa itu masih banyak bangkit katikan yang berjaya yang selalu membuat yang pastik, berjaya dan kaneluhnya yang berjaya yang boleh dikatakan yang baik, dan yang lebih baik. Dan juga yang lebih baik. Kita akan berada di wilayah, tapi jangan lupa satu, sana dua, pekerjaannya dari wanyuk. Well, tinggal 6.20. Ketiga, hal-halnya sesuai dengan hendam-hendam, dan hal, dan kursi, melahirkan, dan hal-hal yang lain. Kemungkinan yang lakukan, jangan lupa. BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan juga harus dipotermin. Dan jangan lupa, jangan lupa, kalau 6 lembur, kalau pegawai atau ternyawan itu lembur, tidak harus dibayarkan. Jelas sekali, kepribadian kita kepada pengerja di nabernya. Tetap, mendalin komunikasinya juga bagus dengan abidu juga. Dari Nganju, Lio Mahadika, Bayu TV, melaporkan. Terima kasih.